Selamat malam, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihontu Namo Buddhaya. Tepat pada tanggal 16 Mei 2022, kita akan mengingati Tri Suci Waisap, seperti yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kita kembali mengadakan sebulan pedalaman Dhamma, mulai tanggal 16 April hingga 15 Mei. Acara SPD ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Jadwal selengkapnya bisa dilihat di poster. Pada hari Senin, selain hari Minggu, SPD akan dilaksanakan pada pukul 7, sedangkan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Saya informasikan, Puja Bakti SPD masih dilakukan secara online. Puja Bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Tita Wiryodera dengan topik kembali ke rumah. Para umat yang berada di rumah, para bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk kelimpahan jasa nanti. Pemimpin Puja Bakti menyalakan bilin dan dupa diiringi lagu kami memuja. Pemimpin Puja. Pemimpin Puja Bakti Pemimpin Puja. dan dupa, kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna, kami berdoa, duduk bernama sekarang, mohon perlindunganmu, kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna, kami memuja duduk bernama sekarang, terpujilah namamu, terpujilah sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin Buja Bakti. Ya, untuk mengawali Buja Bakti pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Araheng Sama Sambudo Bagawa Bedang Bagawan Tang Abiwa Demi Suwakato Bagawa Tadhammo Damang Namasami Sopati Panom Bagawa Tosawaka Sanggo Sanggang Namami Ya Mamha Komayang Bagawan Tang Saranang Gata Yono Bagawa Sata Sopati Pian Hampir Bucko Lanham Hrantan Terima kasih conclude Sopati Panaman pemimpin Puja Bakti. Bakti. Sama Sambutdhasa. Namo Tassabhagavato arahato. Sama Sambutdhasa. Namo Tassabhagavato arahato. Sama Sambutdhasa. Namo Tassabhagavato arahato 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 Sama Sambutdhasa. Saranang Gajami, Sanggang Saranang Gajami, Duti Ampi Budang Saranang Gajami, Duti Ampi Budang Saranang Gajami, Duti Ampi Sanggang Saranang Gajami, Duti Ampi Sanggang Saranang Gajami, Duti Ampi Budang 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 Saranang Gajami, Amma Bante Sadu 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 Pembacaan Parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti, para umat mengikuti secara bersama-sama. Ya, yang membuka buku parita di rumah masing-masing, silakan buka alaman 27. Andak Mayang Budhanu Satinayang Garo Maseh, Iti Piso Bagawa Arahang Sama Sambudo, Gwe Jajarana Sampanno Sukatolo Kawidu, Anu Tara Purisadham Masarati, Satadhewa Manusanang Budho Bagawa Arahang Sambudo, Satadhewa Manusanang Budho Bagawa Arahang Sambudo. Asyik Sambudo. Asyik Sambudo. Asyik Sambudo. Asyik Sambudo. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 ke rumah Nah kita sudah lama sudah di rumah terus tapi kenapa topiknya kok kembali berumah tentu ada dua rumah yang kita miliki satu rumah yang ada di luar diri kita satu rumah lagi adanya diri kita ini jadi yang dimaksud kembali ke rumah ini adalah kembali kepada diri kita sendiri ini yang bantai maksud kembali ke rumah Hai dalam termapada 157 sanggida mengatakan seperti ini apabila seseorang mencintai dirinya sendiri maka ia harus menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya orang bijaksana seharusnya waspada dalam tiga masa kehidupan nah kalau kita ditanya apakah kamu mencintai dirimu sendiri kita pasti menjawab ya saya pasti mencintai diri saya sendiri lebih dari orang mencintai yang lain tapi ada juga yang mengatakan saya lebih mencintai pasangan saya daripada mencintai diri saya sendiri tapi sebetulnya adalah kita semua pasti mencintai diri kita sendiri nah sang Buddha mengatakan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri apakah dengan memberi kesenangan-kesenangan apa yang kita mau memenuhi apa yang kita mau saja nah sebaiknya malah sang Buddha mengatakan kita harus menjaga diri kita sebaik-baiknya dengan cara waspada selalu waspada dalam bertindak tanduk bertindak dan berpikir oleh karena itu pada malam hari ini Bantai Yakin menjelaskan bagaimana kita bisa kembali ke rumah dalam arti menjaga menjaga diri kita supaya diri kita ini menjadi lebih bahagia ya dan kita ingin karena mencintai diri sendiri kita ingin bahagia namun kita salah menjaganya nah seperti rumah ya kita punya rumah masing-masing punya rumahan nah kita bisa bayangkan rumah kita itu seperti kita ini seperti diri kita ini kita punya rumah yang pertama rumah itu harus dirawat ya rumah yang di luar maupun rumah yang di dalam itu harus dirawat dirawat dengan bagaimana kalau di rumah di luar ya 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 kalau catnya kusam temboknya sudah kusam yang dicet mungkin ada saluran air yang mampet ya diperbaiki ya kacanya pecah ya ditambal diperbaikin atapnya bocor ya ditambal diperbaikin kita merawat rumah supaya rumah kita supaya rumah kita menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggalin kalau atapnya bocor airnya mampet kemudian temboknya sudah kusam semua kita yang di dalam juga tidak nyaman tinggal nah ini hal yang umum yang kita lakukan kalau kita ingin tinggal nyaman di rumah kita demikian juga Bapak Ibu sekalian di dalam kita tinggal di dalam diri kita ini kita juga perlu hidup sehat sang Buddha mengatakan jika orang itu ingin bermeditasi supaya meditasinya itu maju yang pertama itu dia harus sehat kalau tidak sehat sulit untuk meditasi nah oleh karena itu kita harus merawat diri kita ini dengan hidup sehat apa hidup sehat ya makanannya kita jaga yang bergisi ya jangan makan daging terus ya kita harus ada keseimbangan dalam hal makan ya terus waktu makan juga harus teratur ya jangan sampai kita makan sehari tiga kali empat kali tapi tidak teratur nah jadi makannya harus teratur kemudian banyak minum air kemudian istirahatnya juga cukup ya olahraga ya kemudian tidak minum alkohol tidak merokok kemudian menjaga pikirannya supaya berpikir positif nah ini adalah cara pertama bagaimana kita kembali ke rumah dalam hal ini kita harus merawat diri kita seperti kita merawat rumah kita kalau kita sakit maka kita tidak nyaman tinggal di rumah kita kita merasa terganggu apa-apa yang dilakukan merasa tidak nyaman karena tubuh kita sakit seperti rumah yang tidak nyaman ditinggali nah jadi yang pertama untuk merawat rumah kita kita menjaga diri kita adalah dengan cara kita hidup sehat itu yang pertama tapi tidak selesai sampai disini masih ada tahap-tahap berikutnya yang harus kita lakukan lalu yang kedua nah ini apa ini ini adalah atap atap rumah kita punya rumah tentu punya atap kalau tidak punya atap itu bukan rumah mungkin kandang tapi kandang saja punya atap nah atap ini ada di rumah kita kalau atapnya itu rusak atau bocor maka yang tinggal di rumah maka yang tinggal di rumah juga tidak nyaman jadi atap ini sebagai pelindung kita dari hujan panas supaya kita nyaman tinggal di dalam rumah nah atap ini dalam diri kita itu apa Bapak Ibu sekalian atap itu dikatakan di dalam dama pada seperti air hujan yang menembus atap yang bocor demikianlah nafsu keinginan yang menambah menembus batin yang rapuh tidak terkendali seperti air hujan yang tidak bisa menembus atap yang tidak bocor demikianlah nafsu keinginan tidak bisa menembus batin yang terkendali maksudnya apa kita perlu pengendalian diri kalau kita bisa mengendalikan diri kita maka atapnya itu tidak bocor tapi kalau kita tidak berpengendalian diri nah atap kita bocor bagaimana pengendalian diri kita yaitu dengan menggunakan sila sangwara itu artinya menyumbat menutup nah jadi kalau ibaratnya atapnya bocor kita tutup gitu tutupnya dengan apa sila sila disini untuk ada beberapa jenis yang pertama Pancasila nah Pancasila ini kan kita sudah tahu tadi sudah minta sila tidak membunuh tidak mencuri tidak cina tidak berbohong tidak mau bukan atas sila nah ini kalau mau menjalankan sila lebih serius setiap mungkin tidak setiap hari atau mau setiap hari juga boleh tapi kalau tidak setiap hari boleh misalnya setiap apa namanya setiap poposata bulan gelap bulan terang atau mungkin sebulan empat kali bulan gelap paroh terang bulan terang paroh gelap jadi empat atau mungkin setiap hari lahir misalnya hari lahirnya senen nah setiap hari senen latihan nah atas sila ini dijalankan bagi mereka yang mau serius untuk berlatih dan sang Buddha mengatakan kalau orang itu melatih atas sila seperti menjalankan kehidupan seorang arahat nah ini atas sila kemudian dasa sila nah dasa sila ini biasanya digunakan oleh samanera samanera menggunakan dasa sila dasa sila ini lebih tinggi daripada atas sila bedanya apa dasa sila ini biasanya di dalamnya ada tidak memegang tidak menggunakan uang jata rupa arti rajata jadi tidak menggunakan uang sebagai alat tukar ya nah ini dasa sila nah ini sila yang lebih tinggi yaitu biku untuk para biku jadi sila ini seperti atap makin rapat atapnya makin kokoh penutupnya maka makin aman yang tinggal di dalam dan demikian juga sila makin rapat silanya makin banyak sila yang dilakukan makin rapatlah perlindungan diri kita dari hal-hal yang buruk nah jadi kalau panca sila cuma 5 cuma masih rendang kemudian atas sila A jadi banyak 8 lebih rapat dasa sila lebih rapat lagi patimoka sila 227 lebih rapat lagi nah jadi sila itu seperti atap yang melindungi kita laksanakan sila sebaik-baiknya nah kemudian ada yang bertanya apa sih manfaatnya bantai kalau kita menjalankan sila apa sih untungnya mau menjalankan sila nah disini Sang Buddha mengatakan di dalam anggota Ranikaya ada 5 manfaat dari menjalankan sila yang pertama karena tidak lengah dia meraih banyak kekayaan jadi tidak hanya berdana bisa kaya menjalankan sila juga bisa kaya kemudian yang kedua nama baiknya tersebar luas nah reputasinya baik karena dia jujur misalnya bisa dipercaya nah ini kemudian yang ketiga akan percaya diri tidak akan canggung kalau bertemu dengan orang karena dia tidak ada berpikir rasa bersalah nah jadi dia lebih percaya diri yang keempat ya meninggal dunianya dengan tidak gelisah artinya dengan tenang dan yang kelima setelah meninggal terlahir di alam bahagia nah ini 5 manfaat kalau kita menjalankan sila jadi Bapak Ibu kalau kita menjalankan sila itu sebetulnya adalah pelindung untuk diri kita sendiri sebagai atap untuk diri kita sendiri itu atap rumah kita sendiri yang ada di dalam diri kita ini lalu yang kedua yang ketiga di dalam rumah itu pasti ada pintu dan jendela kalau enggak ada pintu dan jendela ya bukan rumah tembok namanya tapi ini ada pintu dan jendela fungsinya apa? untuk keluar masuk kita kita bisa keluar kita bisa masuk ke rumah kalau jendela ya supaya ada sirkulasi udara lebih baik nah disini Bante menggambar ada 5 jendela dan 1 pintu kita ini juga punya jendela dan pintu apa jendela pintu kita ini? yaitu 6 indria kita 6 indria itu apa? mata, telinga, hidung, lidah, kemudian kulit yang menyentuh dan pikiran kita sendiri kalau mata, objeknya adalah bentuk kalau suara, objeknya adalah kalau telinga, objeknya adalah suara kalau lidah, objeknya rasa kalau hidung, objeknya bau kalau kulit, objeknya adalah sentuhan kemudian kalau pikiran, objeknya itu adalah yang dipikirkan jadi konsep-konsep dhamma begitu nah 6 indria ini adalah pintu masuk ke dalam diri kita apapun yang masuk itu melalui indria ini ketika mata kontak dengan bentuk dia mengirim informasi dan masuk ke dalam diri kita jika yang kita lihat menyenangkan maka perasaan kita akan senang jika yang dilihat itu tidak menyenangkan perasaan kita tidak senang nah jadi pintu dan jendela ini adalah yang sebagai awal untuk masuknya segala informasi ke dalam diri kita nah pertanyaannya kita kalau membuka pintu ini pintu dan jendela kita ini tanpa kita kendalikan misalnya rumah kita itu tidak pernah kita tutup pintunya tidak pernah kita tutup jendelanya bagaimana? kira-kira rumah kita aman tidak? ya jelas tidak aman ya kalau jendela ya masuk yang dimasukin adalah mungkin serangga, binatang, kotoran dan cilakaknya karena pintu kita terbuka orang masuk dan membuang sampah di rumah kita itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian jadi kita mendengar, melihat hal-hal yang negatif dan kemudian kita tanpa sadar membiarkan orang lain membuang sampah di pikiran kita sendiri sampah-sampah negatif hal-hal yang memicu kita membuat kita menjadi marah, stres, muncul nafsu, muncul seraka dan segala macam nah, oleh karena itu supaya rumah kita ini aman jendela dan pintu ini harus kita jaga kita tutup kalau memang itu tidak aman kita buka kalau itu aman kita tutup kalau malam hari kita buka kalau siang hari kalau kita ada di rumah kita buka kalau kita tidak ada di rumah kita tutup itu pun kalau rumah kita begitu bagaimana dengan indriya kita? nah, indriya kita juga begitu kalau ada sesuatu tontonannya kita kan sering lihat YouTube, lihat TV hal-hal yang membuat munculnya nafsu munculnya kemarahan munculnya ketakutan kegelisahan jangan dibuka jangan dilihat kalau misalnya kalau melihat kalau ada hal-hal yang menceritakan yang tidak baik jangan didengar nah, tapi kalau kalau sudah dengar gimana bantik atau sudah lihat gimana bantik jangan diteruskan karena kalau diteruskan itu akan berkembang nah, jadi kita harus bisa pengendalian pintu-pintu indriya kita nah, ini ada gambarnya ada tiga sering kita lihat kan biasanya monyet ada diksu nah, ini ada tiga piku yang menutup matanya menutup telinganya dan menutup mulut nah, ini ilustrasi dari menjaga indriya kita supaya terkendali karena segala informasi itu masuk lewat pintu indriya kita dan yang keluar adalah melalui perbuatan dasmani melalui ucapan dan melalui pikiran itu yang keluar yang masuk melalui enam indriya nah, jadi ada yang namanya indriya sangwara menutup indriya sangwara ini artinya kan menutup menyumbat artinya menjaga pintu indriya kita kapan kita mau lihat kapan kita mau dengar kapan kita berpikir itu kita harus bisa menjaga supaya segala informasi yang tidak perlu yang merugikan itu tidak masuk ke dalam diri kita dan kita membiarkan hal yang baik itu masuk dalam diri kita itu yang namanya menjaga rumah menjaga pintu-pintu indriya kita jangan biarkan orang lain membuang sampah di rumah kita dengan membuka pintu kita nah, coba lihat kalau anda punya kamar seperti ini bagaimana rasanya? aduh aduh begitu masuk waduh ini gimana ini punya rumah kok gak bisa ditata dengan baik kamar barang ada yang baju digantung buku di bawah nah ini biasanya anak kos begini ya rumahnya gak gak terkendali gak dijaga gak dilatihkan nah ini kamarnya ini kamar siapa? ini begini ya berantakan taruh buku di atas ada pertus ada baju ada macam-macam coba Bapak Ibu sekalian anda melihat kamar ini bagaimana pikiran anda? kacau kan? atuh gak enak lihat ini itu kita yang lihat saja itu sudah tidak nyaman ya melihat gambar yang kamar yang berantakan seperti ini kita punya perasaan tidak nyaman tidak enak kelihatannya nah tapi kalau misalnya melihat rumah seperti ini nah bagaimana perasaan kita? terasa lebih nyaman kan? rasanya rapi ditata semuanya baik ada kursinya udah bagus buku-buku ditata dengan baik ya kita duduk disitu pun nyaman atau kita punya kamar seperti ini ditata dengan baik bukunya ditaruh sini-sini lampunya yang tidur pun merasa nyaman merasa lebih nyenyak tidurnya lebih tenang tidurnya daripada kamar berantakan seperti itu itu lambang dari pikiran yang kacau ya pikiran kita yang seperti itu nah jadi bagaimana Bante? kita perlu bersih-bersih rumah kita merapikan rumah kita kalau kita mau tinggal di rumah kita nyaman ya harus dibersihkan dong rumahnya ya mau biarkan aja rumahnya berantakan tidak tidak dirapikan barangnya kemudian tidak dibersihkan rumahnya ya kita di rumah itu serasa seperti wah napas saja tidak enak bau karena tidak pernah dibersihkan rumah demikian juga Bapak Ibu sekalian diri kita ini banyak kotornya juga ya pikiran benci pikiran seraka iri hati apalagi ya mudah tersinggung kekecewaan dan hal-hal yang banyak sekali yang kita terlalu banyak memikirkan kita misalnya memikirkan yang lalu yang akan datang kemudian memikirkan bagaimana anak istri suami rumah kerjaan banyak sekali yang dipikirkan seperti kamar yang ruwet tadi dan terutama adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak bajik ya biasanya kalau orang sudah ruwet ya keluarnya itu hal-hal yang tidak bajik marah jengkel gitu nah jadi kita perlu bersih-bersih rumah seperti rumah kita sendiri yang supaya nyaman ditinggalin kita bersihkan demikian juga batin kita ini perlu kita bersihkan bagaimana caranya membersihkan batin Sang Buddha sudah memberikan resepnya Wiria Sangwara jadi Sangwara menyumbat dengan semangat usaha Wiria ini lebih kepada usaha usaha apa? berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak bajik yaitu aku salah yang belum muncul misalnya tadi nonton TV jangan nonton TV yang bisa memicu munculnya hal-hal yang tidak bajik jadi lewatnya itu indria biasanya masuknya informasi itu atau lewat pikiran juga bisa kemudian kalau sudah muncul hal-hal yang tidak bajik yang sudah muncul itu cepat-cepat disadari dan ditinggalkan jangan diikutin misalnya mau marah wah ini kalau marah nggak bagus disadarin tidak usah diikutin jangan diikutin Sang Buddha pernah mengatakan dalam doma pada jika muncul keinginan untuk berbuat buruk tunda-tunda saja tapi kalau ingin berbuat baik segera lakukan nah jadi yang ketiga memunculkan hal-hal bajik yang belum muncul kalau sudah muncul harus dipertahankan kelangsungannya memperkuat dan meningkatkan bahkan untuk dikembangkan hal-hal yang bajik yang sudah muncul jadi misalnya kita berusaha belum ada cinta kasih dalam diri kita wah cinta kasih itu baik saya kok belum pernah latihan meta ya nah mulai sekarang kita latihan mengembangkan cinta kasih meditasi cinta kasih memunculkan cinta kasih dalam diri kita nah kalau yang sudah muncul meta saya ada sih tapi kok jarang sedikit-sedikit muncul kadang nggak kadang muncul kadang nggak nah itu harus dikembangkan dipertahankan bahkan bahkan dijaga supaya bisa berkembang metan nah jadi ini penting sekali ini membersihkan batin kita caranya itu dengan usaha yang benar ini yaitu mencegah hal-hal yang buruk atau ini kotoran-kotoran kita ini jangan sampai yang belum datang kotoran yang belum datang itu jangan jangan dibiarkan datang yang sudah datang di rumah dibersihkan nah itu yang kotor nah kemudian yang kebersihan 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 dijaga yang belum ya kita harus jaga kebersihan yang sudah yang tidak baik yang baik yang belum muncul diusahakan muncul yang sudah muncul dikembangkan dipertahankan inilah yang namanya Wirya Sangwara selanjutnya nah ini kok mati lampu ya gelap nah gelap ini Bapak Ibu sekalian ibarat kita di rumah mati lampu pernah kan mengalami mati lampu di rumah ketika mati lampu kita mau cari senter nggak dapet kita bisa kesandung meja kesandung kursi atau nabrak tembok kenapa? karena gelap coba rumah kita kalau gelap nggak ada lampu kita bisa nabrak sana sini kita tidak bisa membedakan yang mana ada kursi yang mana ada tembok karena gelap itu rumah kita demikian juga rumah yang ada dalam diri kita ini rumah kita ini kalau kita nggak punya lampu artinya lampu kebijaksanaan ya gelap Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa membedakan yang oh ini baik oh ini tidak baik oh ini benar ini tidak benar ini salah ini bermanfaat ini tidak bermanfaat kita gelap nah gelap inilah kita harus bisa nyalakan lampu ya nah kalau sudah begini kan jadi rambut oh ternyata ada ini ada kursi disini ada meja disini oh disitu tembok nah jadi jelas makin jelas makin terang lampunya makin jelas lah semua yang kita lihat demikian juga kita dalam diri kita supaya lampu itu bisa terang supaya kita bisa menyalakan lampu kita mengusahakan yang namanya Sati Sangwara menutup dengan cara Sati Sati disini artinya ingat ingat artinya punya kesadaran untuk selalu mengembangkan yang bajik menghindari yang tidak bajik jadi Sati itu sebagai pengingat orang sering mengatakan perhatian perhatian itu juga bisa tapi disini Sati itu perannya adalah sebagai pengingat kita selalu ingat eh sadar ingat saat ini sedang apa ingat sedang melakukan apa sedang mikir apa si Sati ini tahu dia mengetahui karena apa karena dia adalah pengingat kita seperti lampu penerang penerang supaya kita tidak nabrak-nabrak eh itu tidak baik oh ini baik ini dikembangkan itu salah jangan dilakukan itu yang tahu itu adalah Sati yang ingat kalau kita tidak sadar ya ibaratnya lampunya mati dalam diri kita gelap batinnya ya kita nabrak ya kita nabrak hal yang baik kita anggap itu tidak baik hal yang tidak baik kita anggap baik nah kalau karena itu perlu ada Sati Sangwara Sang Buddha mengatakan di dalam Oh Adapati Moka ya di Buku Parita yang biru ada ini dalam bahasa palingnya kita langsung bahas ini sesaja Oh para bikku seperti halnya suatu ungkapan bahwa dari berbagai tapak kaki semua makhluk hidup yang ada di bumi ini semua tapak kaki itu dapat masuk dalam tapak kaki dalam lingkar tapak kaki gajah tapak kaki gajah dikatakan teragung karena ukuran besarnya demikian pula Oh para bikku dari berbagai kebajikan atau kusala dhamma semua kebajikan itu bermula dari ketidaklengahan apamada ketidaklengahan dikatakan yang tertinggi diantara kebajikan yang lain nah apamada ini kata lain dari satu apamada artinya tidak lengah sadar tidak lengah terhadap apa tidak lengah terhadap hal-hal yang tidak bajik dan tidak lengah terhadap hal-hal yang bajik jadi tahu mengembangkan yang bajik menghindari yang tidak bajik selalu sadar nah Bapak Ibu saudara-saudari sedama dalam kita berlatih maka itu Sang Buddha mengatakan seperti tapak kaki gajah tadi kita ini perlu punya tiga dalam melakukan semua kebajikan baik dana sila samadhi itu punya tiga ini maka Anda sebetulnya bisa dikatakan tadi kebajikan yang seperti tapak kaki gajah jadi semua kebajikan yang kita lakukan berdana menjalankan sila berlatih sama di belajar menjadi bijaksana itu menyertakan tiga ini apa tiga ini yang pertama nyana nyana itu artinya pengetahuan pengetahuan ini maksudnya pengetahuan dana kalau dalam kita praktek misalnya dana kita perlu punya pengetahuan tentang dana dana itu apa bagaimana cara berdana yang baik yang benar oh kalau berdana perlu hati yang tulus perlu kesungguhan hati perlu rasa hormat kalau memberi kemudian tumbuhkan rasa senang terhadap waktu memberi nah semuanya itu muncul dari kita punya pengetahuan nyana kalau enggak punya pengetahuan seperti itu ya kita berdana ya sekedar berdana hanya ikut-ikutan saja atau kita merasa oh biar dapat karma baik biar jadi orang kaya dan segala macam jadi pengertiannya salah makin bagus pengertiannya makin baguslah dia dalam berdana itu kebajikan yang pertama yang kedua adalah sati sati ini artinya ingat sadar ingat ingat selalu mengembangkan yang bajik jadi tahu nyana ini bagus nyana ini dana itu bagus berdana itu bagus sati ini menjaga kesadarannya menjaga kesadaran kita untuk selalu sadar atau selalu menjaga bahwa kalau berdana itu bagus saya berusaha menumbuhkan kegembiraan ya ingat jadi ketika ada muncul sifat kikir kita sadar oh itu kikir tidak baik jangan diikutin oh ini baik kemurahan hati sangat baik ini yang diikutin nah itu adalah kerjanya sati kemudian tanpa ada wiria nyana sama sati ini jadi pasif Bapak Ibu sekalian wiria ini adalah actionnya bisa dikatakan action yang bergerak yang melakukan itu menggunakan namanya wiria usaha tahu berdana itu baik ingat bahwa saat berdana dijaga pikirannya tapi ada wiria dulu ada semangat juga untuk melakukan mulai dari persiapan persiapkan dana sampai memberikan dana itu adalah kerja wiria jadi wiria juga tidak berdiri sendiri disertai oleh sati kesadaran sati ini bisa tahu baik apa tidak baik dari nyana pengetahuan jadi sati wiria nyana itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan mereka bekerja sama dengan baik jadi di dalam sati pasti ada nyana pengetahuan ada wiria di dalam wiria untuk melenyapkan yang tidak bajik dan mengembangkan yang bajik itu harus ada sati dan nyana karena tanpa ada nyana kita nggak tahu itu bajik apa tidak bajik tanpa ada sati untuk mengingatkan kita tidak bisa tahu bagaimana kita tahu kalau itu bajik atau tidak bajik di dalam nyana untuk bisa mengembangkan nyana itu perlu ada semangat untuk belajar dan waktu belajar juga perlu ada kesadaran dengan sati jadi tiga hal inilah yang perlu kita praktekkan Bapak Ibu sekalian ingat banyak pengetahuan sudah punya banyak pengetahuan tidak selesai sampai disitu diingat-ingat pengetahuannya kemudian kita praktekkan dengan semangat dengan usaha nah di dalam praktek usaha ini harus disertai juga dengan sati karena sati ini yang mengingatkan kita jadi inilah kolaborasi nah Bapak Ibu sekalian kita ini hidup tidak sendirian kita pasti juga dengan orang lain nah ada pertanyaan Jaisang Buddha dalam sebuah suta mengatakan begini seperti dua orang akrobatik yang satu di bawah yang satu di atas yang di bawah ini mengatakan sama yang di atas yang di bawah ini gurunya yang di atas itu muridnya hai muridku kamu saya jaga kamu jaga saya saya jaga kamu kalau kita saling menjaga kita aman tidak akan terjadi kecelakaan tidak ada yang jatuh karena kita saling menjaga kemudian muridnya mengatakan kepada gurunya guru guru jangan bukan begitu kalau guru menjaga diri guru sendiri saya jaga diri saya sendiri kita aman ya nah kemudian sebetulnya dua-duanya benar masing-masing menjaga dirinya sendiri dan masing-masing menjaga yang lain juga nah sang Buddha mengatakan bagaimana kita menjaga orang lain ada empat yaitu yang pertama sabar ternyata kesabaran ini bukan untuk menjaga kita tapi untuk menjaga orang lain kemudian awi hinsa tidak menyakiti biasanya kalau kita marah kita mau menyakiti orang lain dengan ucapan dengan badan jasmani nah kita bisa menjaga untuk tidak menyakiti ini menjaga orang lain dengan metacita dengan cinta kasih nah ini juga menjaga orang lain dengan anudaya atau empati ya itu juga kita menjaga orang lain jadi empat hal ini kita praktekkan untuk orang lain ya kita jaga orang lain kita baik sama orang sabar tidak menyakiti penuh cinta kasih dan empati tapi kalau untuk menjaga diri sendiri nah ini dikatakan empat satipatana empat satipatana ini artinya Anda tahu kaya nupasana wedana nupasana cita nupasana dama nupasana ini Bante tidak membahas satipatana tapi maksudnya adalah kita menggunakan sati yang tadi yang Bante sebutkan untuk menjaga diri kita jadi diri kita ini selalu dimasukin oleh ketidakbajikan dan kebajikan juga akan sulit berkembang jadi tugas kita adalah menyadari ketidakbajikan itu dan meninggalkannya dan mengembangkan kebajikan yang kita tahu untuk bisa menjaga diri kita sendiri nah jadi Bapak Ibu sekalian dari kesimpulan ini bagaimana kita bisa merawat rumah kita yang ada di dalam diri kita sendiri yang pertama kita menjaga hidup sehat yang kedua kita menjaga sila kita yang ketiga kita menjaga indria kita kemudian yang keempat kemudian yang keempat kita berusaha melenyapkan hal-hal yang tidak bajik yang sudah muncul maupun yang belum muncul dan mengembangkan hal-hal bajik yang sudah muncul yang belum muncul juga diusahakan muncul kemudian yang terakhir kita menjaga diri kita menjaga rumah kita dengan sati mengembangkan sati memasang lampu supaya diri kita menjadi terang nah itulah cara kita kembali ke rumah menjaga rumah kita sendiri sehingga menjadi nyaman ditinggalin dan kita lebih berbahagia dengan diri kita sendiri dan kita juga bisa menjaga orang lain dengan kesabaran tidak menyakiti cinta kasih dan empati nah jadi demikianlah yang Bani sampaikan pada malam hari ini semoga bisa menantangkan manfaat dan bisa menjadi lenungan kita semua semoga kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing dan kita bisa menjaga rumah kita sendiri supaya menjadi rumah yang nyaman ditinggalin dan kita bisa memperoleh kemajuan di dalam dhamma sekian terima kasih semoga semua makhluk itu berbahagia sampai saatnya tanya jawab bagi umat yang berada di Zoom bisa menggunakan mic untuk bertanya atau menuliskan di kolom chat selamat malam Bante saya Indra saya mau bertanya Bante dari tadi kan Bante menjelaskannya kita harus bisa merawat rumah baik dari atap jendela pintu sampai lain-lainnya bahkan lampunya juga diores tapi saya pernah membaca di Dhammapada itu ada saat Pertapa Sidarta berhasil menjadi Buddha beliau sempat memakikan peki kemenangan bahwa beliau sudah berhasil menemukan pembuat rumah dan menghancurkan seluruh atap dan tiang-tiangnya sehingga tidak bisa membuat rumah lagi kalau dalam pemahaman ini kenapa kok rumahnya sampai dihancurkan itu kenapa Bante? ya bagus sekali pertanyaannya ya ini sangat menarik ya pertanyaan seperti ini apa yang dimaksud seperti itu jadi begini kita perlu rumah untuk tinggal artinya kita perlu diri kita ini untuk tinggal ya kita gunakan cara-cara yang tadi untuk menjaga rumah kita nah kalau kita sudah mencapai namanya arah atap itu rumah yang dimaksud adalah rumah ego kita jadi Sang Buddha itu sudah menghancurkan yang namanya konsep aku itu aku ini milikku ini diriku ini aku nah itu sudah dihancurkan seperti Sang Buddha mengatakan hancur sudah rumahnya itu kalau sudah menjadi Buddha tapi kalau kita yang belum menjadi Buddha kita masih ada di rumah dan kita perlu rumah ini sebagai bisa dibilang kalau untuk menyebrang itu perlu rakit untuk menyebrang tapi kalau sudah selesai sampai ya rakitnya nggak usah dibawa ditinggal jadi yang Bante sampaikan ini adalah rumah yang masih kita perlukan tapi kalau sudah mencapai Buddha rumah itu sudah dihancurkan artinya rumah yang dimaksud adalah rumah egonya itu baik Bante ya kira-kira mengerti ya kalau kurang nanti bisa ditanyakan terima kasih Bante ya ini yang tidak masalah nggak ada orang ya saya cuma berdua oh ya 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 sisanya di rumah berarti sudah kembali ke rumah ya aman-aman kan disana aman Bante nah aman ya silahkan ada lagi yang lain ya bisa di di lewat chat lewat chat atau langsung angkat tangan last hand sudah jelas sudah jelas atau belum selamat malam Bante ya Rita tadi di awal itu mencintai diri dalam kalau nggak salah tiga masa kehidupan ya ya pertanyaan saya tiga masa kehidupan itu apa maksudnya Bante oh ya baik ya tiga masa kehidupan itu maksudnya masa muda masa dewasa sampai masa tua jadi mulai dari kita kecil kita dewasa sampai kita tua kita perlu menjaga diri kita jangan berhenti tapi kalau kita sudah tua baru sadar ya nggak apa-apa kita masih di masa tua menjaga diri kita atau sekarang masih setengah tua ya menjaga dari dari dewasa ini sampai tua nanti dijaga dirinya nah yang bagus kan dari muda untuk menjaganya tapi ya dimana kita berada sekarang tidak ada kata terlambat untuk berusaha menjaga diri kita supaya kita mengembangkan yang bajik dan menghindari yang tidak bajik itu sebetulnya sih cara kita sang Buddha sering mengajarkan begitu nah ketika kita sudah selesai kalau sudah mencapai arahat yaitu yang bajik tidak bajik sudah ditinggalkan semua kan sudah sudah lulus lah kalau sudah arahat itu sudah lulus dari dari semua hal yang itu tapi kalau untuk kita yang masih belajar yang masih masih sekha ini ya jadi belajar masih pugala ya kita mengumpulkan kebajikan menghindari yang tidak bajik itu tugas kita nanti dalam hal belajar berlatih nah pelan-pelan semuanya dibersihkan dan tujuan kita terakhir adalah ya kebebasan yaitu nibbana menjadi arahat begitu ya ya silahkan yang lain ibu endah mungkin nah disebutkan itu namanya ibu endah nah ini ada klesen ibu endah suaranya kurang jelas selamat malam bante ya iya 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 bagaimana bante udah terang ya sudah sudah bante tadi menerangkan mengenai nyana wirya dan sati akan bagus kalau ketiganya itu bisa berkolaborasi ya mungkin seperti saya bante nyanyanya juga masih sedikit kemudian mungkin adalah bante wirya nya mungkin saya kepengen bante bagaimana sati ini bisa diberi tips bekal untuk kita bisa lebih maju ya tips yang awal ya bante untuk kita bisa menjadi lebih budget bagus ya ini tipsnya pertama supaya nyanyanya bagus ya banyaklah belajar banyak mendengar banyak diskusi ya seperti ini kan bertanya kan bagus jadi kita bisa punya pengetahuan itu tidak ada kata berhenti dalam belajar tidak ada kata berhenti terus belajar ya ketemu bante ketemu siapa saja kita bisa tanya bisa belajar juga dari YouTube banyak juga pelajaran yang kita bisa dapat nah itu semua proses tidak bisa tiba-tiba ya dulu kita tidak mengerti apa-apa sekarang sudah mulai nanti sedikit nah itu hal yang baik ya kemudian di dalam apa namanya semangat ya otomatis karena kita mau belajar ya ada semangat ada usaha untuk belajar nah sati ini ini sati ini yang sebetulnya yang perlu kita latih dalam sehari-harian sati di sini kalau bahasa jawa nya itu ya kalau kita sering dengar tuh eling waspodo eling itu ingat waspada itu ya waspada tidak lengah jadi selalu ingat dan waspada ingat apa ingat eling untuk tidak berbuat yang tidak bajik menghindari yang tidak bajik eling selalu mengembangkan yang bajik itu sebenarnya tugas hati nah tentulah kita akan mengerti Pancasila nah itu kan sudah satu pengetahuan oh membunuh itu tidak bajik ya jangan kita sudah tahu itu kita masih lakukan nah sering tuh bante perhatikan tuh kalau bahkan di depannya bante kadang-kadang bisa tepuk nyamuk tepuk nyamuk lah gak sadar bante lo ada bante loh ya harusnya kalau ada bante ada bante sungkan lah gitu nah tapi gak ada bante saja gak sungkan gitu apalagi gak ada bante gitu nah ini sebetulnya satinya gak ada jadi sati itu tidak hanya gak sadar tapi selalu ingat untuk menghindari yang tidak bajik oh itu tidak bajik tidak dilakukan gitu itu gunanya sati sati itu sebagai pengingat kita eh itu gak baik dan sati itu pengingat kita juga eh ini baik nah ini baik ini tidak baik ini tidak baik kemudian supaya kita bisa hidupnya lebih baik di samping kita bisa mengetahui ini bajik ini tidak bajik kita juga harus semua pandangan kita itu harus dimasukkan ke dalam anicca duka anatta jadi cara pandang kita loh cara pandang kita nyana itu nyana kita itu cara pandangnya cuma tiga ini anicca duka anatta segala sesuatu itu selalu berubah tidak ada yang tetap kedua karena tidak ada yang tetap dan selalu berubah maka tidak ada yang bisa memuaskan kita seterusnya ketiga karena semuanya itu berubah dan tidak bisa memuaskan maka tidak ada yang menjadi milik kita sesungguhnya nah dari anicca duka anatta inilah cara pandang kita yang harus kita kembangkan jadi dalam kita merenungkan berarti saya meditasi perhatian nafas perhatian nafas itu kan kita waktu duduk diam tapi setelah kita selesai perhatian nafas itu keseharian misalnya kita dalam sehari itu yang sadar kalau potong tidur 8 jam sadarnya kan 16 jam kemudian 1 jam anggaplah meditasi misalnya duduk 15 jamnya ngapain 15 jamnya ini kita isi dalam sati jadi sati itu dalam 15 jam ini sati itu menyadari apa yang dilakukan apa yang dipikirkan nah di dalam kita menyadari apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan adalah cara pandang kita bahwa aku itu nggak ada jadi ini hanya ada pikiran oh sedang memikirkan sesuatu oh perasaan lagi tidak senang oh perasaan senang jadi pikiran kita ini kita harus isi bahwa ini bukan aku ini bukan diriku ini bukan milikku dan ini semua diliputi oleh dikuasai oleh Anicca Duka Anatta ya memang ini secara global ya cerita ini secara seluruhan tapi kalau seharian bagaimana seharian seringlah mengucapkan atau bertanya pada diri sendiri sekarang saya sedang apa kan ada lagunya sedang apa sedang apa sedang apa sedang apa sekarang sekarang sedang apa sedang apa sekarang nah itu lagu itu sangat baik itu mengingatkan kita eh sekarang kamu sedang apa oh sekarang sedang duduk sedang berpikir berpikir apa oh saya sedang sedih ada sedih nih nah itu kita menyadari apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan kemudian dirasakan nah itu pertama kedua jangan memandang apa yang ada di pikiran apa yang ada di perasaan sebagai aku milikku jadi misalnya aduh perasaan saya sedih kalau kita katakan perasaan saya sedih sedih gak sedih kenapa karena ada saya tapi kalau kita mengatakan ada perasaan sedih sedih gak sedih tapi kita tahu itu bukan saya hanya perasaan yang sedih itu itu gak nah cara pandang itu begitu muncul pikiran benci pikiran marah oh saya membenci nah itu berarti kita terlibat di dalam pikiran benci itu tapi kalau kita memandang oh hanya itu ada pikiran benci muncul maka kita tidak terlibat di dalam pikiran benci itu kita hanya mengamatinya jadi pengamat saja tidak terlibat di dalam nah jadi konsep aku itulah yang membuat kita itu tidak bisa bahagia hidupnya karena kita melekat tapi ketika aku itu paling gak pengertian tentang aku itu kita bisa dapatkan dan kita bisa mengerti apalagi kita gunakan untuk latihan dalam perlindungan dalam latihan meditasi itu akan oh ternyata begitu ya gara-gara kita menganggap aku punyaku milikku apa ini aku menggenggam menggenggam maka aku capek menderita ketika aku lepaskan hanya sebagai pengamat hanya sebagai menjalani saja karena semuanya itu selalu berubah dan tidak ada yang memuaskan dan bukan aku semuanya kita lepaskan kita jadi nyaman karena tidak ada lagi aku harus begini aku maunya begini nah jadi yang menderita itu siapa? aku tapi kalau akunya gak ada siapa yang menderita? gak ada kan? nah jadi tanpa sebabnya itu karena cara pandang kita yang salah tentang aku jadi kita latihannya itu itu adalah menyadari apa yang kita lakukan dan kita berpegang pada nyana sebagai apa namanya yang mengetahui bahwa ini baik ini tidak baik jadi bisa yang memilah-milah jadi sati itu disertai oleh kebijaksanaan atau pengetahuan kemudian gak ada usaha usahanya apa perannya di dalam sati usaha untuk menyingkirkan kalau dia tahu oh ini tidak baik ada usaha dong untuk tidak mengikuti dia meninggalkannya kemudian kalau ada yang bajik ada usaha dong untuk mengembangkan hal nah jadi usaha disini ya sebagai actionnya begitu jadi di dalam sati itu pasti ada usaha dan ada banyak atau kebijaksanaan nyana ya untuk membedakan yang mana bajik dan mana tidak bajik dan ingat selalu mengarahkan batin kita cara pikir kita cara pandang kita pada anjak duka itu nyana itu disitu masuk ke situ semua mengarahnya ke situ cara pikirnya kita dia hidup kita akan lebih tenang di Jepang itu ada apa namanya budaya mereka saya lupa istilahnya budayanya itu kalau misalnya barangnya itu pecah misalnya gelasnya pecah jatoh dia tidak mengatakan eh gelasku pecah di dalam pemikiran dia dia tidak mengatakan gelasku pecah dia mengatakan gelas pecah bukan kunyaku itu bukan gelasku itu hanya gelas coba kalau kita ada itu gelasku gimana perasaan kita sedih sedih aduh kalau gelasku pecah tapi kalau kita mengatakan namanya gelas ya gelas itu gelas pecah ya sudah kan tidak ada akunya terlibat disitu nah itu konsep yang membuat kita sebetulnya hidupnya menjadi lebih tenang ya jadi konsep aku itu yang sebetulnya ya tadi yang perlu dihancurkan rumahnya itu rumah konsep aku itu ya dengan cara ya tadi sila dengan cara sati dengan cara wiria gitu supaya konsep aku si pembuat rumah ini aku ini harus pelan-pelan kita hancurkan ya kalau sudah seorang sota panah sudah menghancurkan pandangan tentang salah tentang aku nah kita ini masih belajar untuk bisa paling tidak sota panah lah itu itu batas aman kita kalau sudah sota panah aman sudah saya paling tidak saya tidak ter jatuh ke bawah tidak mungkin alam bawah kan kita ini kan naik turun lahirnya nanti lahir manusia bisa turun ke neraka bisa naik lagi jadi dewa bahkan jadi brahma turun lagi sampai ke bawah jadi kita naik tapi kalau seorang sota panah tidak mungkin turun ke alam bawah minimal manusia gitu nah jadi kita aman ya kira-kira gitu ya semoga yang kita berlatih lah sama-sama ya untuk menjadi sadar tahu apa yang dilakukan itu seperti kita titnathan itu di wiharanya dan di yang titnathan itu setiap satu jam sekali lonceng dipukul di wiharanya begitu lonceng dipukul semua orang yang ada di wihara yang mendengar lonceng itu langsung diem ingat langsung diingatkan eh satinya dikembangkan begitu itu selalu begitu nah kita ini juga harus ingatkan pakai lonceng kita loncengnya kita sendiri yang ingatkan sekarang saya sedang apa dia mengamatin sekarang saya sedang apa dia mengamatin nah itu sering diingatkan diri kita begitu jadi kalau enggak nyanyikan aja lagu itu sedang apa sedang apa ya ya baik ya 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 terima kasih sama-sama ada lagi ini ada lagi tanya nih di chat ya dari kolom chat ada Christine Cendrawati selamat malam Bande bagaimana kami sebagai perumat tangga bisa mengatur rumah dalam tangga kutip agar terlihat rapi dan teratur karena sebagai perumat tangga tidak mungkin tanpa banyak persoalan atau rumah itu kosong pasti ada banyak isi di dalamnya terima kasih wah ini pertanyaannya beratnya karena ini kan urusan rumah tangga ini sedangkan Bande juga berumat tangga kalau Bande kan gampang aja tapi kalau yang sudah berumat tangga ini lebih lebih banyak urusannya ya bagaimana kami sebagai perumat tangga mengatur rumah dan terlihat rapi ya gini hai ini ada siapa yang bicara ya ya tolong yang siapa nih tolong di off kan nama anu suaranya supaya bantainya bisa bicara ya terima kasih ya jadi kita ini ada hal-hal yang diluar kendali kita ada hal-hal yang di dalam kendali kita jadi kita ini punya lingkaran pengaruh ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi ini ada hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi ini kok yang muncul malah Sri Aniyatir tapi bantainya mana ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi dan hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi apa hal-hal yang bisa kita pengaruhi yaitu diri kita sendiri hal-hal yang bisa di dalam kendali kita adalah diri kita sendiri tapi ada hal-hal yang tidak bisa di luar kendali kita yaitu orang lain tapi ada juga yang bisa kita kendalikan di orang lain yaitu apa anggota keluarga sendiri mungkin teman mungkin saudara itu bisa tapi juga masih terbatas tidak leluasa kita kalau yang di dalam diri kita kita bisa 100% di dalam kendali kita ucapan perbuatan pikiran itu semua adalah sebetulnya kita bisa mengendalikan itu di dalam pengaruh kita lingkaran pengendali kita tapi di luar itu itu di luar kendali kita nah jadi bagaimana kita membersihkan rumah kita mulai dari diri sendiri mulai dari diri sendiri ada sebuah cerita eh sebuah cerita yang baca di sebuah buku dia mengatakan dia bertanya kepada seorang konsultan seorang yang ahli dia mengatakan kenapa ya keluarga saya ini ini seorang ibu suami saya anak-anak saya tidak mau mendengar apa yang saya katakan ya kalau saya mengatakan sesuatu mereka tidak ada yang mau dengerin dan dia menurutin apa yang saya mau kenapa ya kemudian konsultannya menjawab begini coba sekarang ibu supaya mau didengarkan sekarang ibu yang harus mendengarkan dengarkan tidak usah banyak ngomong dengarkan saja tidak perlu dikasih komentar kalau dia ngomong apa dengerin baik-baik ibu tidak usah ngomong dengerin saja jadi pendengar yang baik nah dia mulai oke saya berjanji jadi pendengar yang baik jadi kalau anaknya bicara apa dia dengerin suaminya ngomong apa dia dengerin tidak pernah dia kasih komentar apa-apa dia denger belajar denger sampai akhirnya suatu saat dia baru menyadari ketika dia berbicara anak suaminya baru mau mendengar nah itu maksudnya apa cerita itu artinya kalau kita memulai dari diri kita sendiri kita kan maunya orang lain mengerti kita orang lain mau mendengarkan kita tapi kita tidak mau mendengarkan orang lain nah maka kita juga akan mendapat umpan balik yang seperti itu tapi kalau kita memulai dari diri kita kita mau jadi pendengar yang baik kita mau mengerti orang lain mungkin maka kita akan dimengerti orang lain jadi dalam hal ini kita menata rumah tangga itu mulai dari diri kita sendiri ya kalau kita memberi contoh yang baik maka yang lain juga akan meniru kita sudah berusaha baik orang lain akan mengatakan sesuatu mungkin tidak baik tentang kita kalau itu memang tidak benar ya kita gak usah jengkel gak usah marah kenapa? karena itu di luar kuasa kita kan ada istilah kita tidak bisa menutup mulutnya orang yang bisa kita tutup adalah telinga kita ya kan? orang lain mau ngomong apa itu urusannya orang itu itulah kotoran batinnya orang itu sendiri kalau dia mengatakan sesuatu yang buruk kita tidak perlu marah kalau kita marah kita jengkel itu sama aja kita dengan dia jadi kita harus punya pengertian seperti ini itu di luar kendali saya itu kan urusan dia mau ngomong apa haknya dia mau ngomong apa itu di luar kendali saya ya jadi ada kata-kata yang dari Bapak Presiden kita Jokowi apapun kata orang tentang saya saya tetap melakukan yang terbaik saya mau bekerja masa bodoh dengan urusannya orang yang penting saya mengerjakan sesuatu yang baik jadi dia berfokus pada apa yang di dalam kendalinya dia yang di luar kendalinya dia itu urusannya orang lain jadi kita juga begitu dalam banyak persoalan mulailah dari bagaimana kita menata diri kita sendiri nanti yang lain juga akan mengikuti persoalan rumah tangga itu banyak jadi mulai dari kita sikap kita baik mau mendengarkan misalnya mau mengerti maka orang lain juga akan mengerti jadi seperti yang tadi yang Bante sampaikan untuk keluar untuk menjaga orang lain mengembangkan empati mengembangkan cinta kasih mengembangkan kesabaran tidak menyakiti tapi untuk diri sendiri kesadaran kewaspadaan tidak sampai salah ucap bertindak yang salah berpikir yang salah itu yang kita jaga supaya rumah kita pikiran kita itu menjadi lebih teratur lebih nyaman ditinggalin intinya kita tanya sama diri sendiri sekarang ini saya nyaman gak dengan diri saya sendiri kalau kita merasa tidak nyaman maka yang di luar itu juga tidak nyaman kita sama diri sendiri aja gak nyaman apalagi dengan yang di luar diri kita itu ya ya kira-kira jawabannya semoga bisa kuas dengan apa yang dijawab kalau enggak boleh tanya lagi terima kasih ini gambarnya kok tulisannya Sri Aniati ini ya bukan gambarnya Bante ya yang ngomong jadi orang lihatnya cuma tulisan ini aja gak lihat Bante nya enggak kok Bante saya lihatnya lihat Bante lihat Bante oh kenapa saya disini lihatnya tulisannya Sri Aniati ya tapi kalau saya lihat Bante oh jadi keluar layar besarnya layarnya gambarnya Bante iya oh lihat Bante eh gitu iya yang lihat Bante tapi lihat ini tulisan Sri Aniati saya kaget Bante bukan saya yang lihatnya Bante hehehe inilah kalau online jadi gak bisa lihat lebih dekat gitu ya baik ada yang mau bertanya lagi sepertinya tidak ada Anumodana kepada Yang Mulia Tita Wiryotera atas damat desananya lanjutnya pengumuman besok pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pujabakti SPD akan diisi oleh Yang Mulia Cirajayu para umat bisa menambahkan kebajikan melalui dana paramita dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung pujabakti akan kembali dilaksanakan secara offline pada tanggal 22 Maret 2022 maaf 22 Mei 2022 para umat boleh hadir secara langsung di Wihara Samagi Wirya selanjutnya kelimpahan jasa yang diwakili oleh pemimpin pujabakti dan MC dipimpin langsung oleh Bante bagi umat yang berada di rumah masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong ya baik pada hari ini kita semua telah berbuat kebajikan ya membaca parita membuat baharu sila kemudian berdana kemudian mendengarkan dama bermeditasi berdiskusi dama semua kebaikan ini akan kita juga persembahkan kita limpahkan kepada para mendiang para luhur semoga para mendiang para luhur mengetahui dan turut berbahagia semoga apa yang ditacitakan tercapai memperoleh kemajuan di dalam dama semoga semuanya berbahagia mari kita bagi jasa yata wariwaha urapari purenti sagarang ewa mewa ito dinang betanang upaka pati ijitang patitang tum hanggit pame wasami jato satpe purentu sangkapa candopan naraso yata menicoti raso yata sabit tiyo viwa cantu sabar rogo winna satumate bhawat wantara yo sukhi tikha yuko bhava abhiwa danasili sanit cangwodha pacayino catarodha mawad dhanti ayu wanno sukang baklang teat taladha sukhita wirulha puth sasani aroga sukhita hotha sahasap bihin yatibi bahawatu sabbamanggalan drakantu sabbadewata sabbha puth nubhah venna sadha sothi bhawantuti bahawatu sabbamanggalan drakantu sabbadewata sabbha dhamma nubhah venna sadha sothi bhawantuti bahawatu sabbamanggalan drakantu sabbadewata sabbha sanggha nubhah wena sadha sothi bhawantuti sabbamanggalan 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 samgha hannun 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 dana hannun 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 kempenanggalan hannun hannun разр Hadirannya senang bisa hadir di Wirhara Samaghi Wiria walaupun secara daring, tapi ini merupakan kesempatan baik kita untuk sama-sama belajar dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Baik, Bante, pamit dari ini. Terima kasih semua. Mudana Bante. Ya, baik. Untuk menutup Puja Bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Araheng Sama Sambudo Bagawa Bedang Bagawan Tangapiwademi Suwakato Bhagavata Dhammo Sambudo Bagawa Tidakwademi Dhammang Nama Sambi Dhammang Nama Sambi Mari kita tutup Puja Bakti pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk berbahagia Sadu, sadu, sadu Demikian Puja Bakti pada hari ini Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan Terima kasih Terimalah selam kasih dalam dhamma Soti Hantu, Namo Buddhaya Terima kasih Terima kasih